Omirsa Joseph Paul Zhang yang mengaku Nabi ke-26 masih menjadi buruan interval. Sedangkan Yahya Waloni dan Muhammad Kece ditangkap polisi dalam waktu yang berdekatan. Keduanya sama-sama tercerat kasus dugaan penistaan agama. Yang bisa laporin gue ke polisi, gue kasih uang. Nih, gue nih Nabi ke-26. Di pertengahan tahun 2021, jagad dunia maya dihebohkan dengan pernyataan seorang pria, Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai Nabi ke-26. Pernyataan tersebut disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lalim Islam. Tidak hanya mengaku sebagai Nabi, Joseph bahkan menantang warga net untuk melaporkannya ke polisi. Polisi telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, dan Interpol untuk melacak keberadaan Joseph Paul Zhang yang diduga berada di Jerman. Kominfo pun telah memblokir konten Youtube Joseph Paul Zhang. Pemblokiran karena konten dianggap mengandung ujaran kebencian. Selain itu, Muhammad Kasman alias Muhammad Kece ditangkap di persawahan Desa Dalung, Kuta Utara, Bali. Muhammad Kece dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan dan ditahan. Kece ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penisaan agama dengan pasal berlapis. Dalam videonya di Youtube, Kece diduga melecehkan agama Islam. Di antaranya dengan menyatakan ajaran-ajaran Islam dan Nabi Muhammad tidak benar. Polri dan KMKominfo juga menghapus ratusan video Kece yang bersebaran di Youtube. Saat di dalam rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kece mendapat penganiayaan oleh teman satu selnya, Irjen Napoleon Bonaparte terpidana kasus swap red notice Joko Chandra. Bahkan Kece sampai membuat surat permintaan maaf kepada Napoleon agar tidak lagi dianiaya Napoleon. Lima tersangka ditetapkan dalam kasus penganiayaan ini termasuk kepala rutan Bareskrim. Sementara Yahya Waloni ditangkap Kamis 26 Agustus lalu di rumahnya di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Yahya ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan penodaan agama dan undang-undang ITE sejak Mei 2021. Yahya sebelumnya dilaporkan karena video ceramahnya yang merendahkan kitab Injil dengan menyebutnya fiktif atau palsu. Sama dengan Muhammad Kece, Yahya Waloni dijerat dengan pasal berlapis terkait dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.